Ijin mbak, bapak ada tembakan. Dari arah mana? Tigi lobak bukan? Ijin masci kami cari informasi bapak. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengadakan rapat bersama Satgas yang bertugas di Papua secara virtual beberapa waktu lalu. Panglima TNI ingin mendengar laporan situasi terkini di Papua pasca penyerangan terhadap pos TNI di Kabupaten Puncak dan Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Dalam insiden penyerangan di pos TNI Gome, Kabupaten Puncak, Papua, tiga anggota TNI meninggal dunia. Mereka ialah Sergarizal Maulana, Peratu Tupas Baraza, dan Peratu Rahman. Tiga anggota TNI itu adalah anggota Satgas Batalion Infanteri 408 SBH. Jenderal Andika Perkasa langsung terbang ke Timika, Papua untuk melepas jenazah tiga prajurit TNI tersebut ke kampung halamannya. Dikutip dari YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa, terlihat Panglima TNI memberi hormat kepada tiga jenazah anggota TNI. Usai kunjungan dari Papua, Jenderal Andika Perkasa mengikuti rapat bersama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Menurut Jenderal Andika, kejadian di Maibrat, Papua Barat dan Ilaga, Puncak, sebetulnya lebih ke internal. Karena dari dua insiden, kami sedang kegiatan rutin saja. Jadi tidak ada kegiatan yang sifatnya patroli atau bahkan ofensif sama sekali tidak ada. Tapi memang evaluasi internal yang kami lakukan, ini masih belum dipahami secara detil oleh level terbawah, terang Andika kepada Mahfud MD. Setelah itu Panglima TNI bersama jajarannya menggelar rapat evaluasi bersama dan Satgas Yonif 408SBH Letkol Adi Afri Ferdanias yang bertugas di Papua secara virtual. Letkol Adi menyampaikan kronologi penyerangan yang terjadi di pos Koramil Gome, Puncak, Papua. Panglima TNI lalu bertanya ke Letkol Adi mengenai arah penyerangan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM, terhadap pos TNI. Saat Panglima TNI bertanya, Letkol Adi tidak menanggapi ternyata karena sinyal yang buruk menjadi kendala. Pak Adi gimana suara saya bisa didengar? Sudah bergabung lagi Letkol Adi, tanya Jenderal Andika Perkasa. Izin Bapak, ada tembakan. Ada tembakan, kata Letkol Adi. Dari arah mana? Tiga lobak bukan? Izin masih kami cari informasi, Bapak. Dari arah mana? Tanya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Izin masih kami cari informasi, Bapak, kata Letkol Adi dengan suara terputus-putus. Panglima TNI meminta Letkol Adi memberi perintah kepada anggotanya untuk tetap pada perlindungannya. Siap Bapak, siap, jawab Letkol Adi. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.